Ini salah satu ide jualan simple yang atau laris manis bun Jemilan jadul, ini sering banget nemu di warung-warung Gabin tape yang kriuk di luar, lembut di dalam Temen yang ngopi atau ngetes sore saat hujan, ini nikmat banget loh bun Enjoy! Isiannya aku pake tape, kita buang tulang bagian tengahnya Terus kasih gula, susu kental manis Supaya ada gurih-gurihnya, aku kasih parutan keju Kita tekan-tekan aja, bejek-bejek aja deh kayak gini pake sendok Sampai semuanya itu bercampur rata Nah, kalo udah rata kayak gini, tinggal kita siapin gabin Atau pake malkis crackers juga bisa Terus taruh adonannya tadi, ratain aja kayak gini Terus kita tutup lagi pake gabin Jadi kita bentuk kayak sandwich gitu ya Ratain lagi pinggir-pinggirannya supaya lebih rapi Nah, kalo udah beres semuanya, aku oleh-oleh lagi pake butter atau margarin Supaya lebih wangi Udah deh, ini tinggal kita goreng aja Tapi karena aku lagi ngurangin minyak, aku gak mau goreng pake minyak banyak Jadi gorengnya pake air fryer aja Kita goreng sampe agak kecoklatan Goreng sekitar 6-8 menit di suhu 165 Iya bun, ini cemilan jadul Sering banget temu di warung-warung kan Tapi asli, ini lebih enak sih dari yang biasa aku beli Gabin tape yang keriuk di luar, lembut di dalam Temen yang ngopi atau ngetes sore saat hujan itu enak banget bun Cobain ya, enjoy Air fryernya aku pake Idealife, ini alat masak yang recommended banget Masak-masak dengan Idealife jadi makin praktis dan mudah Kalo mau cek harganya, nanti aku taruh linknya ya di deskripsi Yang mau bikin di rumah, ini dia bahan-bahannya Yuk bikin bun gabin tape cemilan jadul yang enak, keriuk, legit Dan pastinya bikin nambah Gak cukup cuman sepotong nih Kalo videonya bermanfaat, jangan lupa di-share ya Bye-bye, happy cooking! Què King? Qualghh? C пригghh? Sampai jumpa nih If you want to enjoy looking, until you're William Hori Lo 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 Lo